Intro Video ini gue khususkan untuk salah satu subscriber gue yang katanya mau balik ke Pondok Tanggal 6, jadi gue percepat nih ya Halo Brovers, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutin maraton kita untuk Ultra N Project yang belum paham tinggal klik link di pojok kanan atas Disitu lu bisa tonton video sebelumnya yaitu dari Ultraman The Next Terus ada Ultraman Nexus Junis Red yang deunamisnya itu adalah si Himea Dan sekarang kita akan bahas Nexus Junis Blue Seperti biasa ayolah pasukan bocil nobar berkumpul nimbrung disini Di like yang banyak, ramain komentarnya biar masuk FVP videonya Oh iya sorry banget kalau misalkan di video ini suara gue agak pelan gitu ya Cuman nanti akan gue bikin crispy aja suaranya karena lagi kurang enak badan cuy gue cuy Tanpa berlama-lama lagi, Yikuzo Ini dia alur cerita Ultraman Nexus Junis Blue Ark Rensanju And welcome back to clip on X nobar Oke kita start dari episode 25 Sampai nanti gak tau episode berapa tergantung mood gue aja Soalnya banyak cuy gue bikin scriptnya ini Pada episode sebelumnya itu kan Himea dinyatakan tewas Setelah mengorbankan diri untuk menembus ledakan dari adu serangan Kemudian memukul Dark Mephistot sampai bucat Kini dunia sudah tidak memiliki Ultraman sebagai pelindung Jelas ini menjadi masalah besar karena mereka tidak tau apa yang terjadi seterusnya Takutnya para spacebees ini akan terus berdatangan dan manusia kewalahan melawan mereka semua Si Komon pun disini diinterogasi oleh beberapa petinggi TLT terkait Jun Himea Komon diberikan pertanyaan tentang kapan pertama kali bertemu Bagaimana sifatnya, wataknya, hingga cara Himea beraksi secara independen Karena jelas si Himea ini bener-bener nyolok sui bocahnya Jadi pergerakannya tuh sangat susah untuk ditebak oleh pihak TLT Kemudian kita diperlihatkan semua adegan pertarungan Himea Demi melindungi bumi dari ancaman spacebees Kemudian giliran Shinagi yang melakukan prosedur Interogasi juga seperti Komon Bedanya kalau Nagi itu bertemu Himea pertama kali tuh di terowongan pada malam hari Dulu Nagi sempat menembak Himea Namun Himea dilindungi oleh sosok energi yang sangat besar dalam dirinya Bukan besar lagi mbak, itu teh Dewa Ultra gitu cuy Disini juga terungkap bahwa Nagi mempunyai trauma mendalam di masa kecilnya Terlebih lagi, mantan kekasihnya Nagi yaitu si Deni Sumargo HDC Menjadi jahat, bahkan menjadi tersangka atas kematian dari Himea Itu semua membentuk kepribadian Nagi sampai detik ini Terungkap juga nama seorang ilmuwan wanita yang tewas mengenaskan pada sebuah insiden di masa lalu Wanita tersebut bernama Saijyo Nami Ya, Saijyo Nami merupakan ibunya Nagi Pada saat itu, Nagi berada di lokasi dan menyaksikan si pembunuh ibunya yang menghilang di kegelapan Terus dilanjut pada Komon yang menjawab pertanyaan si direktur terkait mengapa Himea bisa worthy untuk mendapat kekuatan Ultraman Padahal nyatanya, sesaat sebelum kematiannya, Himea itu sudah menyadari ya Kalau dia tuh kenapa bisa worthy Yang kepo bisa cek video sebelumnya gue udah jelasin sedetail mungkin Setelah proses interogasi, si direktur ini ditemui oleh ilustrator Dimana direktur ini diperingatkan bahwa Dia tidak boleh membuat keputusan gegabah Karena Jun Himea saja sempat melemah fisiknya gara-gara dia Mereka juga mendapat masalah baru karena di markas TLT ternyata ada seorang penghianat Ilustrator mengetahui hal tersebut dikarenakan Ada yang meretas sistem keamanan database Untuk menghapus seluruh data terkait Jun Himea Hingga memblokade sistem yang berada di senjata Ultimate Furnisher Ya, kini Knight Riders tidak mempunyai senjata overpower dengan tenaga Overstorm Karena ya Ultimate Furnishernya ini di kertas cuy Masih misterius nih, si penyusupnya tuh siapa gitu ya Tiba-tiba alarm berbunyi, Knight Riders pun berangkat ke lokasi Tanpa disangka-sangka Space Beast kembali muncul di pekarangan deket Ciseeng mungkinnya itu Namun saat Knight Riders ini sampai disana tiba-tiba Ya, sang ilustrator mendeteksi energi cahaya yang sangat besar sama seperti Himea Namun terdapat perbedaan Sosok itu adalah Yap, dia adalah Noah dalam wujud Unpunch Namun kini berubah jadi Junis yang berwarna biru atau disebut Nexus Junis Blue Komon sempat mengira bahwa itu adalah Himea Akan tetapi ilustrator mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah Himea Dia merupakan sosok dunamis baru yang worthy Sejauh ini, dia adalah dunamis ketiga setelah Sunichimaki dan juga Jun Himea Kemudian kita dibawa flashback sesaat sebelum kemunculan sosok Ultraman biru ini Kita diperlihatkan seorang remaja tampan bernama Ren Senju yang masih berumur 17 tahun Dia merupakan seorang pekerja paruh waktu di sebuah kedai dekat taman bermain Berbeda dengan Himea, sosok Ren Senju ini sangat ceria, terang benerang lah sifatnya Kalau Himea kan kelampisan gitu ya Kalau Ren ini lebih lemah lembut, ramah gitu lah pokoknya gak rebel Sampai suatu saat, Ren sempat keceplosan bilang kalau dia itu bukanlah anak manusia Karena dia sendiri hanya ciptaan eksperimen manusia dari kloningan DNA Jelas temannya ini merasa khawatir dengan Ren Akan tetapi, Ren tetap berbohong dengan bilang kalau dia itu cuma bercanda Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang diam-diam mematai Ren dari kejauhan Karena Ren ini bisa dibilang manusia yang spesial gitu ya Jadi dia itu mempunyai kepekaan di atas manusia normal Maka dari itu, ia bisa menyadari kehadiran orang tersebut Akan tetapi setelah dipergoki, orang tersebut menghilang Suatu ketika, Ren mendengar berita bahwa korban dari sosok makhluk yang dijuluki Bun Yip semakin banyak Ren yang penasaran pun bertanya kepada pengunjung kedainya Dan jawabannya adalah, Bun Yip merupakan sesosok monster pemakan manusia Nah Bun Yip ini sendiri sebenarnya adalah Space Beast Namun karena banyak warga yang sempat melihat namun terkena Memory Eraser Akhirnya mereka lupa dengan rupanya atau bentuk fisiknya Bahkan lupa siapa pelakunya Muncullah julukan Bun Yip ini Saat Ren ke dalam kedai, ia kembali menyaksikan laporan berita yang masih berkaitan dengan si Bun Yip ini Namun beda kasus lagi kali ini Tapi dari semua kasus itu terdapat sebuah kesamaan Yaitu ada satu orang yang menghilang Sisanya pada hilang ingatan Ren yang kagok edan pun menghapalkan lokasi itu Dan faktanya, lokasi tersebut terlihat sama seperti lokasi Ren menemukan semacam UFO di mimpinya Dan ya, UFO itu milik Ultraman Noah Ren pun mendatangi TKP Saat ia sampai, energinya tuh kayak semakin pekat gitu ya Jadi Ren semakin peka Dengan Ren menyentuh aspal pun Ternyata dia dapat melihat kejadian saat sosok yang dijuluki Bun Yip ini Memakan manusia Faktanya, sosok Bun Yip ini memang benar-benar merupakan space beast yang sangat berbahaya Tak lama dari itu, pasukan TLT datang dan saksi dibuat hilang ingatan semua Orang yang menghapus ingatan para saksi bernama Mizuwo Dia berada dalam naungan TLT Faktanya, dari kejauhan Mizuwo ini ternyata sedang memata-matai Ren Namun karena Ren bukan target penghapusan ingatan Ia pun dibiarkan begitu saja Malam harinya, teman Ren datang berkunjung Akan tetapi Ren itu lagi gak ada di kamar Karena rumah Ren itu cukup berantakan gitu ya Tanpa sengaja, dia ini melihat sebuah dokumen Yang berkaitan dengan masa lalu dari Ren Senju Akan tetapi setelah dia melihat dokumen tersebut Dia malah merahasiakan hal tersebut Nah ternyata kejadian di episode ini tuh kayak Beriringan dengan kejadian di episode sebelumnya Jadi berjalan secara bersamaan gitu Makanya disini Common masih mengingat tentang Himea Common juga sempat teringat dengan kata-kata dari Himea yang berbunyi Cahaya adalah ikatan dan akan turun ke orang lain kemudian bersinar lagi Di saat yang bersamaan, Ren tiba-tiba terbawa ke sebuah dimensi yang di dalamnya Terdapat beberapa tempel zaman prasejarah gitu Ren pun menyusuri jalan setapak hingga masuk ke salah satu tempel Di sana, ia melihat UFO yang sama seperti yang ada di mimpinya sebelumnya Singkat cerita, Ren itu kayak masuk gitu ke dalam UFO itu Di sana ternyata dia bertemu dengan Dewa Ultra Noah yang dalam wujud Nexus Advance Noah memperlihatkan serangan Space Beast yang sangat brutal Dan berpotensi untuk terjadinya pertumpahan darah Di sini, Noah tidak memaksa si Ren untuk menjadi dunamis Ia hanya menawarkan ke Ren untuk berjuang bersama melawan Space Beast itu Atau tidak, jadi jawabannya cuma iya atau tidak Dan jawaban Ren ternyata iya Seketika Ren menjadi sosok dunamis ketiga Namun dengan skill dan ketangkasan yang berbeda dengan Himea Formnya pun berbeda Kalau Himea merah, dia berwarna biru Dan fokus kekuatannya itu adalah kecepatan penyerangan Terjadilah pertarungan yang cukup epic di sini cuy Namun dari semua perbedaan itu Jurus Metafieldnya tetap sama Tim Knight Riders pun masuk ke dimensi Metafield Untuk membantu sosok Ultraman baru ini Karena jelas si Ren ini masih sangat amatir Komon yang ingin ditembak berhasil diselamatkan ternyata oleh Ren Senju Di sini, Ren terluka cukup parah Namun saat Ren ingin menghabisi Space Beast itu Tiba-tiba muncul awan hitam pekat menghadangnya dan langsung membawa Space Beast itu pergi dari Metafield Jelas, pihak Knight Riders dan Ilustrator sangat terkejut melihat sosok awan hitam itu Seolah-olah kini mereka sudah semakin dekat dengan Biang Dajalnya Yang sedang menyiapkan rencana berikutnya Karena kini dia sudah sangat terang-terangan melakukan berbagai macam terornya Komon pun tidak mau melewatkan kesempatan ini Ia mencari sosok Dunamis Ultraman yang baru dan akhirnya ketemu Dia adalah Ren Senju Komon pun mengikuti Ren hingga ke kamarnya yang berada di dekat kedai taman bermain Saat masuk, Komon langsung berusaha dibekap gitu oleh Ren yang sudah menyadarinya dari awal Lagi-lagi karena Ren ini spesial ya Namun si Ren ini tiba-tiba pingsan Karena luka yang cukup berat akibat pertarungan tadi Saat terbangun, si Ren ini baru sadar kalau Komon orang baik Karena Komon merawat lukanya Mereka pun berkenalan di situ Komon di sini sangat senang gitu ya Bisa langsung akrab dengan Ren Yang mempunyai sifat yang sangat seria walaupun sebenarnya Menjadi Dunamis merupakan pekerjaan berat untuk fisik maupun fisikis Ren nantinya Saat ingin pulang, Komon pun berjanji untuk tidak memberitahu rahasia Ren kepada siapapun Komon pun diantar ke depan gitu oleh Ren Jelas di sini, Komon sangat merasakan hal yang sangat berbeda pada Ren Yang dimana sifatnya itu ya selalu ceria Setelah cabut, Komon ditemui oleh temannya Ren atau teman kerjanya Ren itu Yang bernama Harisu Di sisi lain, Mizuwo diberikan tugas untuk memata-matai seorang remaja bernama Ren Senju Faktanya perintah ini berasal dari direktur suram CTLT itu cuy Di sisi lain, Nagi sangat tidak setuju kalau kapten tidak mau menangkap Dunamis baru Karena Nagi berpikiran bahwa tidak semua Dunamis seperti Himea Ia sangat takut jika Dunamis ini malah menyalahgunakan kekuatan seperti Denny Sumargo HDC Komon pun kembali teringat dengan perkataan dari Harisu Ternyata dokumen yang dilihat Harisu merupakan pasportnya Ren Yang ternyata berasal dari daerah bernama Dallas di Amerika Serikat Jelas di sini, Komon makin bertanya-tanya Siapa sosok Ren Senju? Dan mungkin saja itu ada hubungannya dengan alasan mengapa Ren bisa worthy mendapat kekuatan Ultraman Malam harinya, Komon pun mulai mencari tahu tentang daerah Dallas di Amerika Serikat Hingga akhirnya ia menemukan sebuah dokumen yang melampirkan data identitas Ren Dari alamat, nama panjang, golongan darah, hingga jenis kelamin Namun data-data yang jauh lebih penting lagi itu tidak bisa diakses Dan diblokir oleh sebuah jaringan grup bernama PP Komon pun di sini bingung karena grup PP ini sangat dijaga ketat aksesnya oleh pihak TLT Kesokannya, Ren kembali bekerja seperti sedia kalah Walaupun sebenarnya tubuh Ren ini masih belum sepenuhnya pulih ya Mizuwo yang memantau Ren dari kejauhan menyadari bahwa ada seseorang yang memantau Ren juga ternyata Orang itulah yang hampir tertangkap oleh Ren tempoh hari Namun saat ingin mendekat, Mizuwo malah bertemu dengan Ren Di sini, Ren udah tau betul kalau Mizuwo adalah pelaku penghapusan memori pada lokasi kejadian Space Beast Namun yang dilakukan Ren adalah Emang agak absurd ya guys ya Tapi kalau secara teori nih ya, cara berpura-pura konyol gini tuh works loh Untuk menipu identitas seseorang Nah, itulah yang dilakukan Ren Dia mirip kayak Obito yang berpura-pura menjadi konyol di saat dia tuh jadi Tobi di Akatsuki Saat sore harinya, si Ren tiba-tiba menghilang karena ternyata ia kembali bekerja sebagai badut panda gitu di taman bermain Ia pun kembali menemui Mizuwo yang pada saat itu gak sadar ternyata kalau badut itu adalah Ren Di sini, Ren spontan aja gitu to the point ngomong ke Mizuwo kalau dia itu tau si Mizuwo ini adalah pelaku memori eraser Dan setelah menghapus memori salah satu saksi, ia akan berdoa di samping saksi yang sedang pingsan Itu semua Ren ketahui dari menelusuri memori sebuah tempat hanya dalam sekali sentuh saja Lagi-lagi karena Ren ini spesial Di sisi lain, ilustrator menginformasikan kepada seluruh anggota Night Raiders bahwa Darkfield yang kemarin mereka lihat bukanlah milik si Mizorogi Namun, ada sosok lain yang menciptakan Darkfield ini Sosok itu menjadi pengkhianat DTLT Jelas sekali bahwa Data Himea dan juga Ultimate Vanisher dinonaktifkan oleh pengkhianat itu Si ilustrator menamai si pengkhianat ini dengan nama Unknown Hand Di sini, Isibori terlihat cukup tertarik dengan Darkfield ini Dan ia memutuskan untuk menjadi penanggung jawab dari analisa Darkfield baru ini Komon pun sempat menanyakan tentang grup pipi Namun si ilustrator langsung terlihat agak panik dan mengundurkan diri dari ruangan Saat berada di ruang kerja, si ilustrator pun melihat dokumen grup pipi yang ternyata kepanjangannya adalah Prometheus Project Ia pun bertemu dengan sosok Ren Senju Yang ternyata Ren merupakan sahabat dekatnya si ilustrator Bahkan, Ren memanggil nama aslinya dari si ilustrator Yaitu Yuh Mizuwo pun melaporkan berita ini kepada atasannya bahwa selama ini Ren Senju sudah mengetahui soal antek-antek DLT Yang suka menghapus ingatan saksi yang melihat Space Beast Di sini, Mizuwo justru diminta untuk terus dekat dengan Ren Kemudian melaporkannya langsung ke direktur TLT Di sisi lain, Komon akhirnya dapat masuk ke dokumen Prometheus Project Dengan kata Sandi yang ia dapatkan dari cincinnya si Ren yang bertuliskan P-Y-R Gue gak tau bacanya gimana, cuman tulisannya tiga huruf aja P-Y-R Ilustrator pun datang untuk mengkonfirmasi bahwa Ren Senju Memang merupakan anak dari percobaan proyek Prometheus Yang lahir dari sebuah persilangan gen di Amerika Serikat Lebih tepatnya di Dallas Nah, tapi terjadi masalah pada akademi yang menaungi Prometheus Project ini Hingga akhirnya, TLT membatalkan proyek tersebut Sedangkan anak hasil eksperimen itu dibiarkan begitu saja Karena menurut TLT, anak hasil percobaan Prometheus itu sangat spesial dan cerdas banget Mereka bahkan dapat menyelesaikan sarjana di umur 14 tahun Itu sebabnya Ren sangat cerdas bahkan jauh di atas manusia normal Cuman masih belum ketahuan ya ini tuh Ren sarjana apa bukan gitu ya Karena kan nanti kejawab lah di part berikutnya Ren ini kenapa? Disini, ilustrator langsung memotong pembicaraan dengan meminta komon Jangan mendekati Ren sama sekali jika tidak ingin menderita By the way, disini posisinya ilustrator juga udah tau ya Kalau Ren itu adalah dunamis ketiga dari Ultraman Noah Di sisi lain, Mizuwo kembali mendekati Ren dan melaporkan beberapa informasi ke direktur TLT Anjing, si direktur tuh kayak aktor Javki lanjir ekspresinya tuh familiar gitu Di saat yang bersamaan, ilustrator memberikan strategi untuk membiarkan Ultraman Biru bertarung dengan Space Beast itu Karena kekuatan dari Space Beast itu kini terlalu kuat untuk dilawan TLT atau Knight Riders Jika sampai terjadi kerusakan parah di pesawat mereka Maka Knight Riders tidak akan bisa menggunakan teknologi Chrome Chester Delta Untuk masuk ke Dark Field ataupun Meta Field Komon dan Nagi pun mengajukan diri untuk menggunakan Chrome Chester Delta Dan memantau pertarungan Ultraman berikutnya Komon juga diberitahu bahwa dunamis akan selalu diberikan pilihan Jawabannya itu hanya iya atau tidak Dan jika iya, dia berarti harusnya bisa menanggung semuanya itu Karena itu konsekuensinya Di sisi lain, si Ren ini melakukan cek dan mendapati hasil minus 2 Jelas iya makin khawatir dengan kondisinya Padahal dia baru saja menjadi Dunamis Ultraman Singkat cerita, malam hari pun tiba Space Beast itu pun muncul Ren yang mendeteksinya langsung berubah jadi Nexus Unis Blue Kemudian masuk ke Meta Field Ya ternyata Ren sengaja dijebak oleh Unknown Hand Untuk menggunakan Meta Field yang kini diambil alih oleh si Unknown Hand ini Dan menjadi Dark Field Kini Ren harus bertanggung jawab melawan Space Beast itu Tanpa bantuan Night Riders Nagi yang gergetan pun menembak Space Beast itu Namun mereka jadi tertembak juga cuy Kini Komon dan Nagi harus mundur sementara waktu Di situ, si Ren menggunakan Overe Storm untuk membunuh Space Beast itu Namun nyatanya Space Beast itu bangkit kembali berkat energi dari Unknown Hand Sedangkan ilustrator kembali mengingat perkataan Ren Yang meminta untuk mencatat segala kemampuan milik Ren Siapa tahu data itu sangat berguna Di sisi lain, Ren kembali berhadapan dengan Space Beast itu Namun kali ini Ren benar-benar punya tenaga dan semangat jauh lebih besar Karena paginya itu kan abis ketemu cewek gelis gitu ya Si Mizuo tadi itu Ren pun menggunakan serangan terbarunya yang merupakan panah bernama Arrow Storm Ya kalian tahu lah ya Kulit Space Beast yang ada di Ark ini Itu tuh keras banget cuy Karena di telahnya atau di analisanya itu merupakan jenis antropoda Lu mecahin kulit kepiting aja susah kan Dan ini kaiju gitu cuy Kayak kepiting gitu Keras pasti kun kulitnya Namun dengan panah dewa ini langsung terbelah dengan mudah cuy Hingga bucat Kini Komon menyadari bahwa Ren juga punya potensi kematian yang sangat tinggi Seperti Himea Bahkan lebih parah lagi Karena Ren orangnya lebih nekat sebenarnya Plus Ren itu pagi siang sore kerja cuy Malamnya perang sama Space Beast Sampai pagi Jadi benar-benar waktu istirahatnya tuh singkat banget gitu ya Untuk nge-recover badannya kan Kudu balik lagi ke itu tuh yang UFO naeta Detail kecil kayak gini justru menurut gue sangat berpengaruh banget ya Dan diperhatiin banget sama Suburaya Mantep sih Itu salah satu resep Dari Suburaya kenapa bisa sukses sampai sekarang Kesokannya di malam hari Kita diperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berkemah Empat orang laki-laki Dua orang wanita Anjir Yang atuh dari tenda Si dua cowok gini anjir Sangat diratukan sekali ya guys ya Oke lanjut Singkat cerita Mereka kena azab instan cuy Karena bertemu dengan salah satu Space Beast Tim Night Riders pun Menganalisa kasus itu Untuk mencari tahu lebih lanjut Seperti apa Sosok Space Beast ini Kesokannya Seorang bocil bernama Riko Sedang menatap sebuah terowongan Faktanya Riko ini merupakan salah satu korban dari kasus di artnya Himea Namun karena bocil ini selamat dan berpotensi mengingat Segala kejadian tersebut Si Mizuo pun Menggunakan Memory Eraser Riko ini ternyata merupakan orang pertama yang dihapus ingatannya oleh si Mizuo Sampai pada akhirnya di malam hari Riko ini seperti bisa mendengar suara Salah satu Space Beast Dari kabut yang sangat tebal Padahal dia sedang berada di kamarnya cuy Itu artinya Walaupun Riko terkena efek Memory Eraser Ia justru Mempunyai kepekaan yang sangat tinggi sekali terhadap Space Beast Di sisi lain kita diperlihatkan Denny Sumargo HDC Yang ternyata Berita ini jelas langsung disampaikan ke Direktur TLT Namun disini Mizorogi tuh terlihat kayak orang kebingungan cuy Ia pun melarikan diri dengan bersembunyi di salah satu gudang milik warga Namun ternyata Riko si bocil yang tadi itu sempat melihat Mizorogi Ia pun menghampirinya dan memberikannya sebuah apel Di sisi lain Tim Knight Rider setelah tiba di lokasi tempat Space Beast berada Nah ternyata lokasinya itu bertepatan dengan letak terakhir Mizorogi terlihat Sedangkan Komon lagi apes cuy Karena dia langsung ketemu sama Space Beastnya anjir baru turun pesawat Untungnya karena Komon ini main karakter gitu ya Jadinya dia tidak modern guys Disini Mizorogi juga sempat menolong Riko yang hampir terjatuh Ya kesadaran si Mizorogi telah kembali Atau dengan kata lain Mizorogi yang sebelumnya itu di Archimea Itu teh tidak sepenuhnya atas kesadaran dia gitu ya Melainkan ada sosok lain yang menjadikannya sebagai boneka Di saat yang bersamaan Mizuwo yang berada di lokasi yang sama Melihat kakaknya Riko yang dimana dia itu ingat dengan wajah Riko dan abangnya Namun apesnya Mizorogi ketemunya sama si Komon dan juga si Kapten Untungnya Komon ini gak jadi nembak Mizorogi Karena sudah kelihatan dari wajah Mizorogi kalau dia itu ingatannya terganggu Dan dia ya sekarang netral aja gitu Ilustrator pun meminta semua anggota Knight Riders untuk fokus menyerang Space Beast terlebih dahulu Karena ternyata tim penangkapan sudah dikerahkan untuk Mizorogi Akan tetapi Kapten malah curiga karena Knight Riders tidak tahu menahu perihal Mizorogi yang masih hidup Disinilah dia mulai kesel dengan direktur TLT yang berbuat seenaknya dan tidak transparansi Namun Space Beast itu secara tiba-tiba menghilang ke dimensi lain Malam harinya Mizorogi diceritakan soal kejadian kematian orang tua Riko Sedangkan Komon bertemu dengan kakaknya Riko dan Mizuwo Disini Komon berjanji untuk menyelamatkan Riko dari Mizorogi Pagi harinya Riko mendengar suara misterius namun saat ia berada jauh dari gudang Mizorogi dikejar oleh pasukan TLT Namun saat sampai di gudang Mizorogi sudah lari dari sana meninggalkan Riko Yang akhirnya diselamatkan oleh si Komon yang baru sampai tuh Di sisi lain Ishiwori mendapat suara detail dari Space Beast itu Si Yori pun bingung gitu ya dan bertanya Dari mana si Ishiwori ini dapat suara Space Beast sedetail ini Namun Ishiwori hanya menjawab bahwa Ia mendapat data itu dari sinyal Space Beast Tak lama dari itu Space Beast kembali muncul Namun kali ini ia menuju ke kota Untungnya Komon berhasil membawa Riko ke Mizuwo Ren dengan sigap berubah jadi nexus disini Terjadilah pertarungan epic disini karena Ren sudah pulih cuy Disini Mizuwo panik karena dia dan Riko akan melewati jalan Yang view nya tuh langsung ke pertarungan Ren dengan Space Beast Saat Mizuwo berbalik badan Ren dan Space Beast itu sudah berada di Meta Field Jadi gak kelihatan mata manusia Namun ternyata sosok Riko ini bisa melihat dengan jelas Meta Field yang di dalamnya ada Ren dan Space Beast itu Berlanjut pada pertarungan Ren Akhirnya Space Beast itu bucat terkena panahnya Noah Episode ini diakhiri dengan Mizorogi Yang mulai penasaran dengan identitas dirinya sendiri Mizorogi juga disini ditahan pada fasilitas T.L.T Oke sekarang kita bersambung ke part berikutnya Kira-kira itu tadi adalah part 2 dari Nobar Ultraman Nexus Gue gak bisa bablas sampai episode-episode berikutnya Karena ini aja durasinya udah cukup panjang kayaknya Next part bakal kita bahas soal Mizorogi Dan asal-usul dari Ren Yang dimana ada hubungannya dengan penyebab Mengapa Ren bisa worthy dan juga menjadi akhir dari arcnya Ren Senju Seperti biasa jarak ke part berikutnya itu kisaran 3-4 hari Maaf gue kan kemarin bilangnya jaraknya 2 hari Cuman karena lagi gak enak badan kayak gini jadi ya Agak sedikit ngaret ya Karena yang bikin lama teh sebenernya Proses pembuatan skripnya cuy Banyak banget cuy yang harus dijelasin secara detail Plotnya sih sebenernya ringan ya Tapi banyak misteri yang harus dijelaskan Supaya lebih paham aja gitu kalian nontonnya Terima kasih yang sudah nonton part kedua ini Jangan lupa subscribe aktifkan juga loncengnya Gue Klipponex pamit undur diri And I'll come see you next time